hai oke teman-teman ketemu lagi dengan anbok review Oke mungkin penasaran sih kok apa sih ini kok ada air di depan Oke jadi untuk pembahasan kita kali ini kita akan coba bahas sebuah jam murah ini dia jamnya teman-teman tersebut sebentar mungkin ke sini aja ya Nah jadi ceritanya disini kita akan coba untuk nge-review sebuah jam 7000 rupiah ya ini saya beli karena masih ada diskon dan untuk normalnya sekitar 10.000 rupiah nah ini katanya day water resistant ini dah jam tangan anak ya teman-teman jadi untuk ibu-ibu yang mungkin atau kakaknya sendiri yang ingin ngebeliin jam anaknya ini juga mungkin rekomendasi yang bisa teman-teman beliin dan untuk jam ini saya beli di Shopee kemarin dengan harga 7000 rupiah dan langsung lanjut kita coba review sambil kita sedikit buka untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan teman-teman bisa subscribe aja dulu ya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita di sini kita unboxing dan review barang-barang unik dan contohnya mungkin seperti ini ya ada jam 7000 rupiah yang yang bisa teman-teman beli di Shopee ya sekarang langsung aja kita review di sini untuk jamnya ini berbahan dari karet ya ini semuanya karet di sini karet ini pun juga karet semua tapi untuk build produknya ini benar-benar rapih rajin ya bisa lihat teman-teman ya lebih detail lagi ini rapih rajin nggak ada apa ya kayak kan biasanya kalau murah tuh ada sesuatu yang bisa dibilang cacat gitu ya tapi di sini tuh nggak ada dan ini jamnya pun juga bisa digeser-geser ya teman-teman nih disesuaikan dengan si tangan anak kita atau adik kita kayak gini nah di sini untuk bagian-bagian jamnya ini tertulis shock resist ya teman-teman dan ini jamnya digital di sini ada masih ada yang ada pelindungnya jadi kalau kotoran bisa kita lepas kembali untuk pada bagian samping di sini ini untuk tombol mengatur ya teman-teman Oh iya mengatur ini udah kita ulangi ini mengatur untuk jam ya jam ini mengatur untuk menitnya jadi nanti kita atur ini sesuaikan dengan yang ada di sini nah gitu untuk hal seperti ini udah lama semua ya saya yakin belum juga udah tahu itu semua untuk yang seperti ini Iya ntar ya udah Nah untuk di bagian kiri di sini nggak ada apa-apa ini cuma Hai apa ya teman-teman menghias aja jadi nggak ada apa-apa lagi nah sedangkan di belakang di sini Oh baru juga dibilang tadi ya teman-teman enggak ada cacatnya Nah di sini tuh ada cacatnya apa nih bisa lihat nih ini tuh apa ya terlalu ditekan gitu ya mungkin pada bagian ekspedisinya atau gimana nih baru juga mau di review Nah jadi mungkin untuk airnya ini nggak memungkinkan ya teman-teman jadi kita nggak bisa untuk memasukkan ke sini yang jelas kalau kita masukkan tetap mati ya karena yang jelas airnya tuh masuk ke sini nah sekarang saya menemukan kembali bisa kalau tempat perhatikan dengan baik nih kita coba putar sedikit nih di sini juga pecah ini bisa lihat ya nih ini pecah jadi nggak mungkin juga kalau kita masukkan yang jelas itu pasti mati jadi nggak bisa diuji coba dan untuk dari segala hal yang terjadi di sini kalau teman-teman mau beli silahkan beli nanti link akan saya sediakan di deskripsi tapi harus siap dengan segala risiko yang terjadi contohnya seperti ini kita harus siap kalau nanti barangnya rusak seperti ini teman-teman ini rusak ada dua ya di sini dan di sini jadi kemungkinan besar ini keselantaran terhadap di ekspedisinya kalau mungkin terlalu ditekan atau gimana jadi kayak gini ya caranya untuk beli nanti teman-teman perhatikan dan kalau pas di sellernya tulis bahwa untuk pengiriman harus ditingkatkan lagi ya bebal-bebalnya harus ditambah lebih banyak lagi gitu teman-teman gimana teman-teman mau beli atau tidak sebelum teman-teman beli mungkin review yang bisa saya sampaikan kali ini terakhir saya lupa tadi untuk dimensinya tuh berapa senti supaya temen-temen tidak penasaran di sini 4 senti untuk bagian luar dan 2 senti untuk yang di dalam jadi untuk diameternya ini itu 2 senti dari luar itu 4 senti untuk dipakai di sini ini tangan saya cukup kecil nah segini teman-teman oke mungkin itu dulu untuk informasi yang bisa kita sharing kali ini semoga bermanfaat dan seperti biasa terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya